Mundur EVOC score di game yang kedua, tapi kita masuk ke dalam game yang ketiga Apakah di sini bener banget Link langsung di-ban dari Biggestone Bravo Serem banget Linknya dari Biggestone Bravo tadi tuh Iya di game pertama Linknya mungkin belum efektif Tapi di game kedua sepertinya langsung membuktikan diri Bener Inilah Linkku yang sebenarnya Betul, Linkku jangan dibully Aku tunjukkan Linkku dengan Tempest of Light yang mantul Gak kayak game pertama Itu makanya Tempest of Light di game yang pertama tadi Masih bisa digocek-gocek di game yang kedua Gak bisa lagi, kayak ngejar suhu panas tubuh Jadi kemana orang langsung diikutin gitu Iya, tapi menarik sih di mana Kombonya masuk, tadi ada Chow juga Chow nya tinggal sendiri kan lalu tinggal dikombokan dengan Tempest of Light Tapi Diggi-Diggi dong dong Sudah di-ban oleh EVOC Sports Lagi dan lagi 3 game Diggi gak boleh main Apa salah Diggi? Diggi kan juga kepaian main Ya tapi gak boleh Kenapa? Yang boleh pake Diggi itu Onyx aja Duh Ya karena kan namanya Onyx Pro Diggi Dia Pro nya pake Diggi Kalo Pro pake Grog kan Onyx Pro Grog Ya langsung nongol di kolom komen ya Ini Bu Dem bertanya Beraling apa ya? Aku lupa Aku lupa kok Beraling Ketika mereka pake Diggi Ketika Diggi Ketika mereka second pick Mereka bisa Mereka bisa Ketika Diggi Ketika Diggi Ketika Diggi Bener banget Bener banget Bener BGT Gak apa sih gue jadi medok Ya kan ikutin Bude Tadi ada yang ngomong Bude Apa-apa? Beraling itu nama Supporter Apa? Supporter bolanya Purbalinga Tadi aku juga baca Ya ya ya? Beraling itu nama warung ayam bakar Tadi di Purbalinga ada juga yang ngomong gitu Woy Supporter bola kayaknya lo Soalnya banyak banget di tembok-tembok gitu loh Iya Beraling tuh Kalo di Purwokerto Aku sensor ya Beraling A tuh Pokoknya Bude doang lah yang ngerti sama temen-temen Bude Iya lo semuanya Tapi banyak nih yang ngerti Banyak kah? Banyak-banyak kok kayaknya Halo semuanya yang ada di sini Yang ada di Indonesia Yang ada di Malaysia Yang ada di Purwokerto Purwokerto itu negara yang Di planet yang berbeda ya kita Kita tuh punya dunia sendiri Purwokerto Purwokerto itu Jawa apa Bude? Jawa Tengah Oh Jawa Tengah Baiklah Hellcard kali ini langsung di band Lagi dan lagi Kita Melihat Satu hero baru lagi di band Karena Untuk beberapa player Contohnya seperti XCN kalo Gak salah Berby ya Menggunakan seorang Hellcard Itu ajaib banget permainannya Tidak ada Berby di sini Iya misalnya Oh iya iya Tapi Renko juga main ke Hellcurt Juga bagus Banyak kok yang main Hellcurt yang bagus Tapi sepertinya Ivo Super kali ini Mereka gak mau adanya Mungkin Hmm Sebuah kejutan dari Hellcurt Inisiasi juga bisa digagalkan Gampang banget sama Hellcurt Ketika mereka mau melakukan sesuatu berat kemana pun Your team is picking Iyap Lunox Berhasil diamankan Akankah hero terakhir Dari Bilgon Bravo Akan mengarah ke Bugsman Karena masih banyak yang terbuka juga Masih ada Granger Masih ada Cloud Masih ada Wanwan Yang bisa diamankan Sementara dua hero terakhir Dari Evo Sekali ini Support lagi kah? Carmilla ternyata Carmilla Carmilla Bocahe Bocahe Sapa Bocah Sekiane Sapa Ya orang-orang Tapi Silvana nih Ada Silvana Silvana Gen Di sisi Evo Esports Dia bisa ngelomp tentunya dengan ultimate nya Silvana Karena mereka sebenarnya kurang hero lockdown ya Gak seperti yang sebelumnya Sekarang juga mereka udah punya Silvana Tapi pikiran Bravo Lihat Lockdown nya udah dari tiga hero Langsung dengan kajak Divine Judgment Lalu ada Will Breaker Gak lupa Ada Mula Smooth Zeri Nana Dan yang terakhir Kira-kira apa yang akan di pick Dan Sekali surprise pick Dari Bigiton Bravo Wanwan 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 apa Wanwan sih yang bener Wanwan Wanwan Oke Kalau di Inggris ini jadi Wanwan Iya Jadi kapan-kapan dong udah Wanwan Bener juga ya Masuk ke Land of Dawn Yang terakhir Yang terakhir Yang terakhir Yang terakhir Yuk Beda umur kali ya Karena dulu aku masih ada jajanan yang kayak gitu ya Makanya enak banget loh S yang panjang Gak ada yang tau Dan udah mulai gerak sepertinya dari tim Bigiton Bravo dan juga UFO Z Sports Mulai melirik satu sama lain Tapi gak ada yang mau komit untuk melakukan pick off Atau harus menawal Iya Dan kali ini dari Panza sendiri langsung aja memfokuskan diri untuk membantu dari seorang Fabian mendapatkan red buff nya Tapi di bagian atas Wanwan langsung berhadapan dengan seorang Uranus robot yang sangat tebal sekali dari segi HP nya Tapi di belakang seorang Wainat udah datang seorang Nana langsung aja menembakkan Flameshot nya Weakness point nya tersisa Satu lagi Andai udah level 4 Bisa didapatkan dan bisa langsung melewarkan crossbow tank nya Iya Tapi rupanya tidak bisa Dan kali ini UFO Z Sports mereka udah mulai bergerak Mencoba untuk mencuri red buff yang dimiliki oleh tim Bigiton Bravo Sedikit lagi tipis banget arah dari Wainat Dan dipusir begitu saja Eh tersisa Mencoba untuk mengganggu-ganggu Tapi rupanya gagal kali nih Panzer pun Ngedapetin Oh Fabian pun ngedapetin red buff nya Iya beneran Dan juga Masih masuk ke dalam area pertahanan dari Wainat Tapi di sisi lainnya First Blood berhasil diamankan oleh seorang Lunok Bike Sekali pergerakan dilakukan oleh dua hero tersebut Dan sekarang mereka mengarah ke bagian atas Ring of Door nya langsung dikeluarkan aja Tapi masih ada Finn Dan sekarang Wan Berhasil langsung kabur Dan juga menyelamatkan diri Serta berhasil mendapatkan satu hero lagi Dari EWOS Esports Iya muncul secara mendedak racebow Bersama dengan Sky Ini adalah Kalun Yang bergerak Ada top lane Rotasinya begitu cepat Mendapatkan satu pick off Di ada top lane Dan lagi-lagi Tambahan kill Untuk tim Bigeton Bravo Raceboy pun udah mendapatkan kill Seperti 3 kill awal dari Raceboy tentu memudahkan mereka lagi Untuk Melakukan gerakan Damagenya juga makin sakit Dengan item-item yang mudah sekali Untuk dia beli Karena dia tajir banget di Menit-menit awal ini Iya Tiga point kill Berhasil diamankan Oleh seorang raceboy Memang Kombo dari kajal lunox Ini udah Nggak bisa terbantahkan lagi Bu deh Sangat-sangat baik Walaupun tadi belum ada Di franchisemen loh Cuma memang Terus seorang diri Mencoba untuk menahan diri Di arah top lane Mendirian turun yang ada Tapi itu pun gagal Kali ini turun sudah diansurkan Bakal di trade begitu aja Ivoz e-sports berfokus Karena bottom lane Dan red to red pun terjadi Tapi kali ini dari seorang fin Masih mencoba untuk mempertahankan Di bagian mid lane Juga udah dicoba Untuk mengganggu Satu outer turret Dari Ivoz e-sports Dan sekarang mereka semua Mengarah langsung Ke tarter 5 hero Dari begituan langsung Berkumpul bersama-sama Sementara itu Cukup maju ke bagian depan Seorang Carmilla Dan langsung aja Berhasil di take down Namun kali ini dari Silvana Masih miss Melakukan ultimate nya Sementara itu Sky Kan ini menjadi orang terdepan Tiga poin weakness lagi Berhasil diamankan Oleh seorang 1-1 Cross buff tank nya bisa dikeluarkan Wow Oh 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 Bikin turun bravo Tidak memberikan poin Kill sampai menit ini Bahkan mereka mendapatkan Tartle 0-4 Di menit ketiga ini Bersamaan dengan kehilangan Tartle Bikin turun bravo Kali ini mulai bergerak Why not Masih bisa sampe santur Di arah top lane Dia juga masih bisa farming Dan hampir aja digagalin recall Inilah konala Nana Tapi tidak cukup Masih bisa selamat sedikit lagi Race boy nya Mendapatkan blue buff pula Ditambah dengan Tartle Buff pula Wow Tapi dari segi network Enggak berbanding jauh sih Hanya berbanding sekitar 500 Goal aja sih Fabians farming nya pintar sih Dari Fabians nya ngejar Farmingan terus-terusan Di depan lain juga Dari Zunes Mencoba untuk menahan lane Walaupun dia terus itu Berurusan tumbang Benar-benar dimanjakan Dari seorang Fabian Kali ini udah 2400 gold nya Dan juga Wow 5 item ROM Dari Evo Sledge Iya 5 item ROM Iya 5 item ROM Iya 5 langsung digunakan Egoal buff Juga berhasil diamankan Oleh seorang Kari Tapi di bagian tengahnya Kali ini udah berkumpul 3 hero dari Bikin Tuan Bravo Bisakah mereka defy judgment Ya kali ini menarik Seorang Valir Berhasil Oh ternyata Silvana Tadi yang berhasil untuk ditarik Dan kali ini 2 dari Bikin Tuan Bravo Harus berhasil ditumbangkan Dan terlihat sedikit lagi SP yang ditumbuh seorang kajak Dibalaskan oleh Evos Esports 2 point kill sudah mereka ngantongin Race Boy Ini adalah celengan Yang dipecahin oleh Evos Esports Dia udah tajir Yang ngedapetin 4 kill Dan sekarang Akhirnya ditumbangkan ini Dia surprise attack Defenchment Mengarah ke arah JJ JJ nya tumbang Tapi di sisi belakang itu Enak banget dari Panzer Untuk nge-lock semua damage Yang ngeluarin semua skill nya Apalagi gak boleh lupa Dia punya sering torrent Yang bisa mukul mudur Bikin Tuan Bravo Dengan mudanya Damage nya sakit banget Dan kali di pinggiran Bravo Gak mau kasih napas Kepada Evos Esports Mereka ngamanin Turet demi Turet Tier pertama Turet Sudah dibersihkan Iya bener-bener tadi Bener-bener Dari Valir sih Sangat baik sekali Di saat Divine Judgment Dikuarkan Mereka mau kabur Tapi stand dari seorang Valir Sangat-sangat Membuat mereka kesusahan Untuk melakukan pergerakan Bener-bener ke slow tadi semuanya Dan berhasil untuk Melakukan tindakan balasan Walaupun seorang Nana Tadi masih berhasil kabur Dengan pasifnya Tapi kali ini Divine Judgment Berhasil mendapatkan Seorang Uranus Cukup berani Dan Silvana kali ini Berhasil mendapatkan Seorang Wan 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 Tidak bisa kabur kemana-mana Tapi malah dia yang harus Terpanis ini Crossbow tanknya Berhasil mendapatkan Dan berhasil diselesaikan Oleh seorang Chow Namun kali ini Seorang Carmilla Ternyata masih mencoba Untuk kabur ke bagian belakang Dan tersisa Kari Seorang diri Bisakah Kari kali ini Mempertahankannya Ternyata Langsung aja Dengan Tiga Tiga Sampai Elin lagi Digosipin sama Penonton kita Iya Ini Vox Esports Yang lagi berusaha bertahan Dari kemuran Brigaton Bravo Gara Midlane Udah diamankan oleh Brigaton Bravo Turet demi Turet Dibersihi Disapu Dimandiin Turetnya Dibersihi Dibersihkan Kalau dibersihkan Turetnya dibersihkan 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 Gitu loh Budhe Tapi dibersihkan Gak enak juga sih Diancurkan Dibersihkan Dibersihkan Gitu loh Tapi ya Minyam Dalam bahaya Rupanya Terjadi kesalahan Dia mau coba Membuka map Mencoba untuk menculik Malah dia yang keculik Dipanis Iya bener-bener dipanis tadi Tapi seperti Ia kali ini Kroon Penguasih berhasil mendapatkan Seorang Silvana On point banget Gak bisa lagi kabur kemana-mana Dia kabur punggungnya Ditembakin Ini Silvanya Kerasuk Eh Kerasukan gitu dia terbang yiiiih punggungnya bener-bener jadi korban sih dari Cilvana banyak banget itu bekasnya pasti ya ditusuk-tusuk sama Wen Wen ditusuk-tusuk tapi kali ini juga kita lihat dari item yang udah ada pada Kari ada Raptor Macan, endless battle dan sepertinya mengarah ke mana Kak ini Wen kalau kare bisa tapi Red Buff nya juga berhasil diamankan kali ini oleh player-player dari Bigadon Bravo iya tapi kelihatan deh lihat yang tajir di sisi Bigadon Bravo itu ada tiga hero kalau di sisi Fosifos mereka mengandalkan Kari doang Fabian seorang diri yang lainnya ya karena mungkin bisa dibawakan ini adalah lima ini ya lima rom item lima rom item jadi ngebuat yang ngedapetin goldnya adalah yang paling tajir jadi yang udah tajir makin tajir yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin apa lu ngelapa sih? keren deh aku bahagia banget kalau deket Budhe ini ya ampun pokoknya perbendaraan bahasa aku makin banyak banyak bahasa-bahasa baru lagi yang bisa aku dengar gitu pokoknya Budhe terbaik lah ya tapi dari Wan Wan sendiri kita lihat aja ke Sambet Kangguru empat sana sini depan belakang atas bawah tau-tau langsung terbang ke bagian atas punggung orang ditembakin gak bisa lagi lari kemana-mana tapi Wen Wen tuh punya buntut loh hah? punya buntut kucing kan dia ya dia kucing ya? dia kucing atau apa? kucing apa harimau? kucing apa harimau? atau apakah atau singa ntar aku harus baca lore-nya dulu sih atau macan aku belum baca yang Wen Wen kayaknya hmm tapi Wen Wen dengan kelincahannya sepertinya dia adalah kucing kucing garong kali ini udah ngedapetin level 13 dan kalau dari sisi Evil Seesport sebenarnya Fabian sudah ngedapetin level 13 bedanya gak cuma Wen Wen aja yang tajir di sisi Big Iron Bravo jadi semuanya bisa nge-deal damage dengan enak semuanya punya porsi yang cukup besar dari sisi Big Iron Bravo dan lagi ngapain? oh lagi recall iya lagi recall deh tadi cuman gak ada efeknya seperti ya kelihatannya iya jadi bingung Adinda wey Adinda jadi bingung tapi Uranus kali ini mencoba untuk melakukan split boss sendirian udah ada Oracle juga yang diamankan dan Regen SP nya akan semakin besar lagi tapi dari Race Boy dan juga seorang Wan Wan melakukan clear minion di bagian atas 5 hero 4 hero berkumpul dari Evil Seesport bisakah mereka melakukan kontes dan mendapatkan Lord yang tepat berada di depan mereka saat ini sementara tujuan tadi terlihat posisinya dan berhasil langsung ditarik oleh seorang kajah baik sekali tulisan sedikit lagi SP dari Lord bisakah mereka langsung mengamankan? enggak ternyata tapi Valir kali ini berhasil mendapatkan seorang kajah tapi langsung dibalas aja oleh seorang Lunox wow menggila saya disini kajah juga harus memakan emis yang besar dan lagi-lagi ini udah langsung terlok begitu saja coba untuk ngelamatkan diri yam 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 inisiasi ke arah Finch Finch nya pun hilang dia langsung aja nge-plicker ke bagian depan tadi langsung ditabok aja punggung dari robot langsung putus kabel sebuahnya yang ada di tubuh Uranus tulang punggungnya tulang rusuknya keplotok kan Uranus robot emang ada tulang rusuk iya juga ya kita enggak tahu ya mesin doang ya mesin sama kabel kali ya sama karburator kali ya karburatornya meleduk karburatornya meleduk kabelnya potol tapi dari Biggaeton Bravo sekarang dengan adanya Lord di arah bottom lane walaupun belum di enhance kali ini posisport harus men-defense dengan sangat baik kalau tidak mereka bisa kecolongan sih karena sekarang 3 lane udah di push sama Biggaeton Bravo dari mid lane nya udah mereka fokus arah top lane nya tinggal nungguin minion masuk Lord nya udah akan menyentuh inhibitor dan arah mid lane bersamaan mid lane dan juga bottom lane siapa yang mau nge-defense mana nih? bottom lane udah ada Fabian iiii namun kali ini Uranus nya berhasil untuk langsung diculik dan palirnya untung masih ada imortal tapi Rosloff tengah langsung aja menebakin punggung dari seorang CJ Zanz masih bisa kabur ke bagian belakang dan juga Kari Bestafali bersama-sama melakukan tindakan pertahanan tapi di bagian bawah udah berhasil dirumbuhkan satu inhibitor turret nya dan ada top lane juga tinggal sedikit lagi alam mid lane game ini udah mau mulai masuk lagi ya mid akan melakukan inisiasi apa? ada 2 inisiasi yang harus dihindari walaupun sekarang udah gak ada defense judgment masih dalam cooldown wave dragon pun demikian tapi posisport mereka berhati-hati sekali dalam melakukan defense nya karena damage dari Biggaeton Bravo gak bisa dicuekin gitu aja dan Sky hanya nakut-takutin aja dia gak punya defense judgment tapi dia masuk iya dia gak punya defense judgment tapi dia mencoba untuk masuk dan melakukan inisiasi tadi ya cukup berani tapi mereka semua dari Biggaeton Bravo harus melakukan setup ulang strateginya lagi karena tadi barusan masih gagal masih belum membuahkan hasil yang maksimal walaupun mereka udah berhasil mendapatkan dan merubuhkan satu inhibitor turret yang ada di bottom lane menurutku cukup sih buat Biggaeton Bravo bermain yang penting aman dan damai dan tentram alon-alon sing kelakon nah alon-alon yang penting kelakon iya iya soalnya kayak yaudah dikit-dikit aja mereka tuh gak kehilangan siapapun tapi mereka ngedapetin untung banyak banget ngedapetin pick off ngedapetin individual juga dan sekarang damage semuanya hampir full item disini hampir full item dari seorang karis sendiri udah kaya sendirian udah 10 ribu goal yang berhasil diamankan diamankan win of nature juga udah berhasil diamankan akan menambah lifestealnya akan menambah take speednya juga akan bisa membackup dirinya ya untuk beberapa second tidak terkena physical damage dari tim lawan karirnya emang tajir banget sih di EVOS Esports tapi di Biggaeton Bravo lihat yang tajir itu ada 3 orang jadi 1 orang tajir lawan 3 orang tajir siapa yang bakal menang yang harusnya ya kalau di peperangan 3 euro dari Biggaeton Bravo yang tajir-tajir ini juga bisa ngasih damage yang besar untuk EVOS Esports dan EVOS Esports mereka bener-bener bergantung sama karirnya kejalan sampai karirnya keculik dan mereka kali ini tadi udah ada 2 Flameshot ditembakin ke dalam rerumputan yang tepat berada di depan blue buff dari EVOS Legend masih connect walaupun belum berimpact besar tapi dari why not sendiri udah berhasil mendapatkan Little Wanderer akankah mereka melakukan inisiasi dari seorang cowok sendiri tadi mencoba untuk melakukan inisiasi bagian depan tapi seorang Carmilla kali ini gak bisa lagi bertahan dan Uranus langsung menyesuai crossbow tank kali ini langsung aja menebakin punggung dari seorang JJ tapi dari seorang Fabienne kali ini memberikan tebakan balasan dari bagian belakang dan juga saat ini Peter Taret di bagian middle line juga udah mulai tumbang udah gak bisa lagi menjadi area pertahanan mereka seorang whiner kali ini menjadi orang terdepan masih menunggu Windtalker juga udah berhasil di amankan oleh seorang Wanwan akan menambah lagi attack speednya juga yang pun bikin oh my god ini ini setelah mereka mereka akan mengarah ke arah Lord ini adalah permainan rapih dari Bigetron Bravo iya bener banget dua infiel Taret udah harus dirubukan ini mereka mau melakukan kontes aja ini mikir mikir banget sih tidak bisa mereka mau ngebiarin base nya dikebukin sama Minion nah itu makanya ya itu makanya menjadi apa pemikiran yang sangat sangat sulit mereka harus fokus kemana akan lebih sulit lagi dan sekarang mereka masih melakukan tindakan pertahanan di dalam area pertahanan yang semakin kecil lagi mana-mana ditekan oleh Bigetron Bravo dan blue buff nya tepat di depan mata mereka harus diambil gak bisa melakukan apa-apa sejauh ini dan red buff nya bisa gak mereka amankan karena dari Bigetron Bravo oh enggak mereka ternyata tidak mau melakukan inisiasi mereka masih memberikan red buff terhadap EVOS Esports oh wow tapi dengan gerakan Lord yang sesaat lagi akan sampai ke dalam base milik EVOS Esports dan kali ini Lord berada di tangan Bigetron Bravo di bawah kendali Bigetron Bravo akan bergerak langsung ke arah mid lane semuanya dah ada di panjang asmen gak erat langsung Vince nya Vince tapi Lord nya berhasil untuk ditahlukan oleh EVOS Esports Lord pun hancur dan Bigetron Bravo mereka mendapatkan Super Minion sesaat lagi ini Bitor meleduk Minionnya masuk ke dalam base milik EVOS Esports waduh dan ternyata kali ini lihat aja dari base nya langsung disikat habis habisan comeback untuk Bigetron Bravo 2-1 setelah menelan kekalahan yang sangat sadis di game yang pertama mereka kembali ke game yang kedua dengan performa yang cukup baik dan di game yang ketiga mereka membuktikan bahwa mereka itu